Aksi balasan dilakukan sekelompok orang tak dikenal menyerang pemukiman warga di Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur, Senin malam. Akibatnya pemirsa tawuran pun tak terhindarkan, sehingga sejumlah kendaraan dan rumah rusak karena kacanya terkena lemparan batu. Pak, pernah denger gak ada ayah bunuh bayinya sendiri? Ih, emang ada ngeri ah Intana? Ada, ini nih, di Batam, Kepulauan Riau, seorang ayah kalap membunuh bayi perempuannya sendiri. Masalahnya sepele pemirsa, cuma karena si bayi rewel tak berhenti menangis. Ya ampun, tega-teganya. Perampok di Manokwari ditangkap polisi, sedang seorang rekannya tewas setelah bergelut dengan korbannya. Seorang mahasiswa, salah seorang pelaku pembunuh, sopir taksi online, akhirnya menyerahkan diri ke polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah kilas kriminal aktual. Komplotan perampok di Manokwari ditangkap polisi, sedang seorang rekannya tewas setelah bergelut dengan korbannya. Seorang mahasiswa, salah seorang pelaku pembunuh, sopir taksi online, akhirnya menyerahkan diri ke polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah kilas kriminal aktual. Berhali ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang perempuan dianiaya suaminya sendiri hingga tewas. Yang sulit diterima nalar, sang suami menganiaya istrinya dengan palu. Apa yang menyebabkan pelaku begitu kalap terhadap istrinya sendiri? Jangan lewatkan program Jejak Kriminal, episode Palu Pencabut Nyawa, Kamis Dini Hari Nanti. Dan berikut cuplikannya. Berhali ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang perempuan dianiaya suaminya sendiri hingga tewas. Yang sulit diterima nalar, sang suami menganiaya istrinya dengan palu. Apa yang menyebabkan pelaku begitu kalap terhadap istrinya sendiri? Jangan lewatkan program Jejak Kriminal, episode Palu Pencabut Nyawa, Kamis Dini Hari Nanti. Dan berikut cuplikannya. Berhali ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang perempuan dianiaya suaminya sendiri hingga tewas. Yang sulit diterima nalar, sang suami menganiaya istrinya dengan palu. Apa yang menyebabkan pelaku begitu kalap terhadap istrinya sendiri? Jangan lewatkan program Jejak Kriminal, episode Palu Pencabut Nyawa, Kamis Dini Hari Nanti. Dan berikut cuplikannya. Banyak banget yang maksa selfie meskipun tempatnya berbahaya. Kayaknya gak perlu gitu-gitu banget ya kalau apa yang ingin dapat foto yang bagus. Ya makanya kita bisa pilih-pilih tempat ya, kita harus tau lah dimana yang membahayakan dan tidak. Sudah, jelasnya sudah membahayakan, dia nekat loh. Ke bawah ngambil handphonenya naik lagi. Gimana kalau malah makin parah, makin jatuh? Iya. Gak boleh selfie segitunya ya, Tani. Di para pengendara agar lebih waspada saat melintasi perlintasan kereta. Di Amerika Serikat ada truk yang tiba-tiba mogok di atas rel. Hingga akhirnya ditabrak kereta. Dan pemirsa berikut detik-detik terjadinya tabrakan. Selamat pagi, Nusantara.